Sunrise, sunrise, sun, ya matahari, rise, bersinar, masya Allah, dan tetap ini adalah karunia Allah, Allah menciptakan satu butir pasir juga Allah yang ciptakan, termasuk menciptakan udara, dan tinggal kita jadi lahan syukur atau tidak, jadi kufur nikmat atau syukur nikmat, Masya Allah, pasirnya ya, ayah, jadi pasirnya, ini kamu menciptakan, dan sini disebut pasir emas, gold sand, Masya Allah, Apa kabar? Alhamdulillah, Saya bertemu dengan saudara yang luar biasa, sudah 8 tahun, Mangkus, Saya jamaah senang sekali dengan ya apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan Allah bertambah, memberikan keilmuan yang lebih kuas lagi, dan ketawa Tuhan dan keilmuannya, Duaat, taat manfaat, Masya Allah, Taat kepada Allah, dan manfaat bagi umat, Insya Allah, Saya Adeda dari Darutait Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Gimana Teh? Gimana Mas, Udah sampai Sahara dengan perjalanan yang alhamdulillah luar biasa, apa yang mau disampaikan Mas? Alhamdulillah, seperti Adeda bilang bahwasannya kita bisa melihat keindahan, salah satunya karena Allah berikan penglihatan kita, kalau Allah tutup penglihatan kita, mungkin kita tidak bisa melihat keindahan alam ini, kita punya penciuman yang bagus, pendengaran yang bagus, penglihatan yang bagus, semua itu anugerah daripada Allah, jadi hendaknya tetap kembalikan semua kepada Allah, kita bisa ada disini semua karena Allah, harapannya, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita dan semuanya, bisa melihat bumi Allah yang lain, seperti kita yang ada disini, itu aja, Alhamdulillah, Terus Mas, yang paling dirasa ketika melihat gurun yang begini luas? Ya Allah, aku mengingatkan kepada Baginda Rasul pada saat perjalanan hijrah, bagaimana dahsyatnya beliau, bisa sampai ke kota Mekah dengan gurun pasir yang seperti ini, dan juga pada saat Baginda Rasul berniaga, sampai ke negeri Sam, sedemikian susahnya, sedemikian medan yang begitu kerasnya, tapi beliau tetap menjadi makhluk yang benar-benar nomor satu. Masya Allah, soal dalam nanti ya, soal dalam nanti ya, soal dalam nanti ya, soal dalam nanti ya, makasih Mas Pran, siap, dan, okey, oke sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Masya Allah Alhamdulillah sekarang saya bersama MQ Travel Sedang berada di tengah-tengah Turun Sahara menikmati Sunrise Dan sunrisenya bagus banget Tadi kita sudah foto-foto disana Dengan background sunrise Masya Allah luar biasa Alhamdulillah semalam kita sudah bermalam Di tenda yang ada Di belakang saya Ini adalah tenda dengan jenis model Luxury camp Jadi ada normal camp dan luxury camp Kalau yang luxury camp itu Di dalamnya ada toiletnya Ada WC nya Handuk Kalau yang normal camp Tidak ada kamar mandi di dalam Tempat tidur ya Dan Kasurnya juga ada di bawah Kadang 3 orang 4 orang rame-rame Jadi lebih banyak orangnya Yang satu tenda itu Tapi kalau luxury camp Satu camp nya cuma 2 orang Jadi kita lebih Tenang Lebih Nyaman Dan lebih santai Semalam kita juga Sebagian ada yang Mencoba naik onta Ada juga yang naik jeep Jadi buat sobat semuanya Yang ingin kesini Itu bisa Menggunakan jeep atau onta Dan jangan lupa Dan jangan lupa Silahkan langsung Mempunyikan kid travel Sekarang kita mau melihat Bagaimana Menu sarapan Pagi hari ini Ya kemarin itu kami sempat juga Datang ke tempat Pembuatan fosil Pemprosesan fosil Dari batu yang ditemukan Sehingga timbul fosilnya Itu katanya dari Burun Sahara Dan disana ternyata banyak Binatang-binatang kurba Yang hidup di lautan Memang betul berarti Ini kan Dulu-bulunya lautan Yang kemudian berubah Jadi burun fosilnya Dari Nautilus Nautilus amonit Dan lain-lain Macam ya Kustase Yang gitu-gitu Ternyata Luar biasa Satu ya Yang menarik Saya lihat Dari burun Sahara ini Adalah Betapa luasnya Burun Itu menunjukkan Kecilnya kita Gitu Gak ada apa-apanya Ini baru burun Belum nanti Lautan samudera Yang luas Itu juga Udah luar biasa Kita tuh Ternyata seujung kuku Juga gak ada Itu sih Sepanjang perjalanan ini Kalau Kalau Tbfc Ngobayangin dulu ya Jaman Belum ada penyaraan Seperti sekarang Kita kan memang Mereka Dewi naik jeep Naik jeep Saya naik unta Tapi unta juga Ada yang penunjuknya Bukan sendirinya Bukan sendirinya Biar jalan Coba jalan dulu Gitu kan Ngobayang Panas Sahabat Tepasulullah Ketika hijrah Belum suhunya ya Suhunya itu Katanya disini Kisarannya 58 derajat Juga pernah Kalau siang hari Dan kalau malam Kayak semalam ya Kita sempat Anginnya Bagi kalau musim dingin Bagi kalau musim dingin Disini 4 musim ya Disini berapa musim Musimnya Kostul Masih 4 musim Eh satu lagi Satu lagi yang penting Suku Yang penduduk ya Penduduk asli Sahara Konon Sekian Sekian ratus ya Seberapa ribu tahun sih Tahun tujuh ratusan ya Kalau gak sana Tahun tujuh ratusan itu Yang menyebarkan Islam Di daerah Afrika Utara Maroko Dan lain-lain Itu adalah Suku Berber Dan mereka itu Domisilinya di Sahara ini Bayangkan dari Arab Bisa nyampe Ke sini Sini Dengan penuh padang pasir Gini Dulu cuman Unta Teman-teman yang penasaran Seperti apa tendanya Yang disebut dengan Luxury Camp Kita mulai dari sini Nih Ibu udah sarapan bu ya Gimana menu sarapannya bu Alhamdulillah Enak Mantap Kita cek nih Katanya enak Yuk Bapak udah sarapan pak Alhamdulillah Sekarang kita mau cek Pak sarapannya pak Ini Tenda-tenda ini Di dalamnya Disini bisa dua Dan tiga Sesuai dengan Yang kita pesan Ini jalan Kalau kita Malam Itu Kumpul disini Jadi disitu ada pusat Apa namanya Untuk musik-musik Bagus banget Semalam kita juga Sholat jamaah disini Kemudian ikuti Kultum disini Masya Allah Indah Seperti yang teman-teman Lihat Ini di belakang Semua adalah Tenda-tenda Yang sudah disediakan Oleh operator Yang ada disini Dan di dalamnya Miliki fasilitas Yang sangat bagus Karena kasurnya Juga seperti Di hotel Bintang 4 Disini Masya Allah Di depan tenda Juga ada kursinya Bisa dilihat nih Jadi kita bisa Santai-santai disini Bisa Sambil Mensyukuri Nikmat Allah Sekarang kita mau masuk nih Lihat menu Sarapan pagi ini Ya ini pintu masuk Assalamualaikum 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 Ini semua orang-orang Barbar nih Ini sarapan pagi kita Ada jus Ada roti Roti gak pernah hilang Ada buah Ada Milwi Sosis Yogurt Roti Oh ada telur Ini yang penting nih Oh yang lain ternyata Lu sudah pada mulai Saya mau testimoni Breakfastnya nih Breakfastnya Gimana teh Pop mee Kemana pun pergi Gak bisa jauh dari pop mee Soalnya gak ada nasi Cakenya enak Gimana Cakenya ada cake Cakenya enak Diminum pake teh Dingin-dingin enak Tapi karena kami butuh kehangatan Tetap saja Yang gunakan Nanda 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 Gua mau nyanyi Dari Sabang sampai Marokke Jakarta Sampai ke Sahara Indomie Eh Indonesia Tanah airku Indomie Seleraku Ya Ada indomie juga Disini Popi Makrona Makronia Makronia Ini adalah salah satu ruangan Yang pertama kali kita datangi Di cafe Restoran Merzuga Jadi sebelum kita menuju ke Camp Kita bisa prepare dulu disini Ada toiletnya juga Tempatnya nyaman Baru nanti setelah dari sini Kita menuju ke Sahara Nah ini Kita meeting pointnya pertama kali disini Ya Dan bis kita itu ada disana Ini adalah Cafe Restoran Merzuga Ini pertama kali tempat meeting pointnya Dan sebentar lagi Kita akan berangkat Lanjutkan perjalanan Oke semuanya Terima kasih yang sudah menonton videonya Jangan lupa untuk like Share Comment dan subscribe Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Menuju ke kota Ves Kota tertua di Maroko Yang dikenal dengan Madinatul Il Kota Ilmu Oke sampai jumpa di kota Ves Sampai jumpa di kota Ves Terima kasih